Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini bersama Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan membawa kemelut di kebun binatang Surabaya kehadapan Presiden SBE. Mereka mengadu persoalan penanganan KBS yang kerap mengorbankan nyawa hewan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima aduan Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini terkait konflik penanganan kebun binatang Surabaya. Tri Risma mengadukan masalah pengelolaan kebun binatang Surabaya ditemani dengan Menteri Kehutanan dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pertemuan dengan Presiden SBE berlangsung selama 45 menit dan menghasilkan sejumlah komitmen. Di antaranya merotasi pengurus KBS lama dan menggunakan anggaran APBD sebanyak 50 miliar untuk melakukan perubahan besar di KBS Surabaya. Saya undang pertemuan hari ini untuk paling tidak saya ingin mendengarkan solusi apa yang sering diangkat oleh masyarakat baik di media sosial, media konvensional, bahkan sejumlah elemen di luar negeri yaitu pengelolaan kebun binatang yang ada di Surabaya. Saya sudah mendapatkan penjelasan sebenarnya dari Menteri Kehutanan dan juga dari pemerintahan Jawa Timur. Saya juga tahu sudah diambil polusi, sudah diambil langkah-langkah memang ada kompleksitas tertentu yang harus ditangani secara bersama.